Alhamdulillah Anak-anak usajah yang usajah sayangi kelas 7A dan kelas 7B Semoga selalu dalam keadaan sehat Juga tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran daring ini Anak-anak usajah sekalian Sangat besar harapan usajah Kita mengikuti pembelajaran dengan baik dan semaksimal mungkin Apalagi sebentar lagi kita akan ujian semester 1 Jikalaulah seandainya Anak-anak usajah mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan setiap hari dengan baik Usajah yakin dan percaya nilai yang memang bukan tujuan utama kita itu bisa kita dapat dengan baik Ketika usaha dan proses yang kita lakukan baik Tetapi ketika usaha dan proses yang kita lakukan tidak baik Artinya hanya sekedar-sekedar saja Atau hanya menggugurkan kewajipan saja Maka hasil yang kita dapat juga hanya sekedarnya saja Jadi hasil yang sekedarnya saja itu Misalnya 50, misalnya 60 Atau di bawah KKM Ketika masih orientasi kita adalah nilai Atau Kelengkapan dari administrasi di rapot tersebut Maka akan banyak nanti kekecewaan-kekecewaan yang muncul Kekecewaan-kecewaan yang muncul Maka usajah harapkan Ikuti proses pembelajaran setiap minggunya Atau setiap harinya dengan baik Kemudian ketika ada hal-hal yang tidak dimengerti Atau tidak dipahami Tolong dipertanyakan Tapi inilah yang susah ya Kelas 7A ini susah sekali usajah lihat Dalam hal bertanya Susah untuk bertanya Atau sungkan, segan atau takut Usajah tidak tahu apa permasalahannya Tetapi rata-rata ketika ujian usajah koreksi Itu jawabannya 50% atau sekitar separuh Itu bagus Tetapi 50% lagi jawabannya ngaur Tahu ngaur kan? Tidak sesuai dengan yang diharapkan Tidak sesuai dengan diharapkan juga sebenarnya tidak apa-apa Mungkin salah diperhitungan Tetapi jauh Dia hanya menulis jawabannya saja Dia tidak menulis langkahnya Jadi dalam matematika Langkah itu yang dinilai Langkah proses itu yang dinilai Tahap demi tahap itu yang dinilai Jadi kalau anak usaja sudah menjawab Misalnya nomor 1 5.000 Jawabannya 5.000 gitu saja Tidak pakai jalan Itu sudah jelas salah Walaupun mungkin jawaban itu benar Misalnya memang jawabannya 5.000 Itu juga tidak bisa dibenarkan Karena dia dapat 5.000 itu dari mana? Tidak jelas Jadi usaja harapkan ketika ujian praktek Atau ujian tulis Pembelajaran matematika Anda usaja menggunakan jalan Jangan lagi pakai bertanya usaja pakai jalan Usaja sudah jelas Pakai jalan Tolong digarisbawahi Apa yang usaja baru katakan tadi Ketika ujian praktek Atau ujian tulis Gunakan jalan dalam menjawab Pembelajaran matematika Kalau tidak Tidak akan ada nilainya Kasih nilai 1 saja Kalau dia jawab misalnya Tidak pakai jalan Jadi nanti jangan Jangan apa namanya Jangan tidak enakan ketika nilainya tidak Tidak bagus Jadi usaja yakin Berarti proses atau usahanya Juga tidak bagus Karena apa? Karena memang ada pepatah yang mengatakan Hasil itu tidak pernah menghianati usaha Jadi kalau usahanya 100 Itu hasilnya pasti tidak akan jauh dari 100 Tapi kalau usaha yang dia lakukan hanya 50 Maka hasil yang dia dapatkan itu di sekitaran 50 Tidak mungkin usahanya 50 Hasilnya 100 Itu omong kosong Saya katakan Berarti disitu Seandainya itu pun terjadi Disitu ada proses keajaiban Itu berbeda lagi Kontesnya dari apa yang usaja sampaikan Bisa ya anak-anak usaja Jadi usaja harapkan Ikuti pembelajaran dengan baik Ikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh Tidak mungkin usaja menyuruh Anak-anak usaja untuk belajar tidak sungguh-sungguh Bosen usaja Jenuh usaja Daring-daring begini Begini Oke itu bisa diterima Karena itu memang manusiawi Tetapi Sebagai seorang siswa Harus meningkatkan semangat belajarnya Kalau jenuh Cari solusi untuk menghilangkan kejenuhannya Kalau bosan Cari solusi untuk menghilangkan kebosanannya Bukan terus berkutak-kutak pada kebosanan Bukan terus beralasan dengan kejenuhan Bukan terus beralasan dengan tidak paham Tidak mengerti dan sebagainya Ya seorang siswa harus mencari solusi Dari apa yang dia alami Jenuh bosan itu masalah Carilah solusi untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan tersebut Sehingga proses belajar yang kita lakukan bisa efektif dan efisien Insya Allah bisa ya Kata-kata usaja ini Untuk mengingatkan Agar proses yang kita lakukan benar Agar hasil yang kita dapatkan juga benar Karena anak kelas 7 ini usaja lihat Baik 7A 7B ini kan kita belum pernah bertemu secara langsung Usaja tidak tahu bagaimana karakter Usaja tidak tahu bagaimana sifat Atau itu terlalu dalam Wajah saja usaja tidak tahu Seperti apa dan bagaimana Tetapi kita berusaha Untuk agar bagaimana dengan keadaan seperti ini Tetap proses pembelajaran terjadi Proses pembelajaran dapat dilakukan Kan tidak mungkin Selama 6 bulan misalnya Yaudah lah Ini gak boleh belum sekolah Yaudah kita gak usah belajar Hidupkan aja videonya Gak usah didengarkan Bosan dan sebagainya Kan tidak seperti itu Ya berusaha ya Yang rajin harus semakin rajin Yang malas harus jadi rajin Oke kita masuki Contoh-contoh Usaja sebenarnya sudah janji Ini aplikasi ya Hari ini aplikasi Penerapan himpunan Tetapi sebelum kesana Usaja Kasih soal-soal dulu ya Kita bahas bersama Atau nampak ini Langsung saja lah ya Usaja Tampilkan Agak-agak kecil sikit Ini ya Nomor 1 Diketahui Diketahui A sama dengan X di mana X lebih besar 1 Lebih kecil 10 X X elemen Bilangan Prima Jadi Kita cara menjawabnya Seperti ini Cara menjawabnya Seperti ini A X Agak silau-silau ya Kita Kita X Di mana X Lebih besar Cara membacanya Perhatikan Mana tahu nanti Ujian praktek Usaja suruh Membaca ini X Di mana X Lebih besar 1 X Lebih kecil 10 X Elemen Bilangan Prima Jadi kalau dalam Notasi Pembentuk Himpunan Bentuk Seperti ini Bentuk apa Diana Ya Sudah saja sebut Rupanya tadi ya Bentuk dari Notasi Pembentuk Himpunan Kan Membuat Himpunan itu Ada 3 Cara Dengan Kata-kata Dengan Notasi Pembentuk Himpunan Dengan Mendaptarkan Anggota Anggotanya Kalau Bentuk Nomor Satu Ini Bentuk Notasi Pembentuk Himpunan Coba Kita Daptarkan Anggota Anggotanya Kenapa Harus Didaptarkan Saja Karena Kita Bisa Menjawab Ini Dengan Cara Mendaptarkannya Ayo X Lebih Besar X Lebih Besar 1 X Lebih Kecil 10 Bilangan Prima Bilangan Prima Bilangan Apa Yang Memiliki Dua Faktor Kalau 2 DSD Yang Habis Dibagi Dengan Bilangan Itu Sendiri Boleh Tetapi Usaja Lebih Menekankan Kepada Bilangan Prima Adalah Bilangan Yang Memiliki Dua Faktor Jadi Semua Bilangan Prima Itu Faktornya Hanya Dua Kalau Lebih Dari Dua Bukan Bilangan Prima Oke X Lebih Besar Dari Satu Bilangan Prima Berarti Dua Tiga Lima Tujuh Lebih Kecil Dari Sepuluh Berarti Sebelas Tidak Masuk Karena Lebih Kecil Dari Sepuluh Sembilan Tidak Bilangan Prima Karena Sembilan Memiliki Tiga Tiga Faktor Perhatikan Sembilan Habis Dibagi Satu Sembilan Habis Dibagi Tiga Sembilan Habis Dibagi Sembilan Satu Dua Tiga Ada Tiga Faktornya Maka Dia Bukan Bilangan Prima Yang B Kita Dapterkan Anggotanya X Dimana X Lebih Besar Satu Lebih Kecil Sama Dengan Sebelas X Elemen Bilangan Ganjil X Lebih Besar Satu X Lebih Kecil Sama Dengan Sebelas X Elemen Bilangan Ganjil Ada Kata Sama Dengan Di Sini Kalau Ada Kata Sama Dengan Sebelas Berarti Sebelas Ikut Sebelas Masuk Oke Bilangan Ganjil Dimulai Dari Satu X Lebih Besar Dari Satu Lebih Besar Dari Satu Berarti Satu Tidak Masuk Tidak Ikut Jadi Bilangan Ganjil Yang Lebih Besar Dari Satu Berapa Dua Tidak Dua Bukan Bilangan Ganjil Bilangan Genap Berarti Dimulai Dari Tiga Lima Tujuh Sembilan Sebelas Sebelas Masuk Karena Ada Kata X Lebih Kecil Sama Dengan Sebelas Oke Itu dia Mendaptarkan Anggota Anggotanya Sudah Selesai Baru kita Tulis Apa yang Ditanya A Iris B A Iris B A Dan B Apa Kemarin Satu saja Bilang Iris Iya Bagus Ada Di A Ada Di B Punya Si A Punya Si B Oke Berapa Iya Tiga Terus Berapa Lima Terus Tujuh Bagus Ini dia A Iris B Tiga Lima Tujuh Dah Ini Apa Dulu Ya Latihan Latihan Dulu Kita Biar Tidak Istilahnya Usaja Enggak Ngasih Matri Aja Juga Contoh Ya Karena Himpunan Ini Memang Harus Lebih Banyak Kepada Contoh Nomor Dua Contoh Kedua Ini Usaja Baca Kan Jika M Sama Dengan Faktor Dari 16 Dan N Faktor Dari 52 Maka M Iris N Oke Nomor Dua Ini Coba Nak Usaja Buatkan Aja M Faktor Dari 16 Faktor Dari 16 1 16 Habis Dibagi 1 Habis Dibagi 2 16 Habis Dibagi 3 Tidak Habis Dibagi 4 Ya Habis Dibagi 5 Tidak Habis Dibagi 6 Tidak Habis Dibagi 7 Tidak Habis Dibagi 8 Ya 9 Enggak 10 Enggak 11 12 13 14 15 Tidak Langsung 16 Berarti Berarti Faktor Dari 16 Itu adalah 1 2 4 8 16 Faktor Faktor itu Istilahnya Nak Bahasa Sederhananya Usaja Lebih suka Bilangnya Berapa Kali Berapa Yang Bisa Menghasilkan 16 1 Kali 16 16 2 Kali 8 16 4 Kali 4 16 Jadi Kalau Angkanya Sama Nak Tulis Sekali Saja Jangan 1 2 4 4 8 18 Enggak Sekali Saja Kalau Dia Sama Lanjut N Faktor Dari 52 N Faktor Dari 52 Kita Buat Himpunan N Faktor Dari 52 Ayo Faktor Dari 52 1 2 3 Habis Enggak 52 Bagi 3 Kalau 52 Bagi 3 Habis Enggak Enggak Tidak 4 Habis Enggak 52 Bagi 4 52 Bagi 4 1 1 Kali 4 4 Sisa 1 12 Bagi 4 Bisa 4 52 Bagi 6 52 Bagi 6 Ada Enggak 6 Kali Berapa 52 Enggak Ada 7 7 Tidak Ada 8 Tidak Ada Atau Gini Ajalah Kita Buat Biar Gampang 1 Kali 52 2 Kali Berapa 2 Kali 21 Ya Kok lupa Jadinya Usah 2 4 1 12 12 24 Ya 12 Bagi 26 26 Baru 52 Bisa 52 Bagi 3 1 3 2 Tidak Bisa 52 Bagi 4 1 4 12 Bagi 4 3 Oke 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 7 9 9 10 7 9 7 7 8 10 10 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 Sudah kita lanjut 4 x 13 ya 52 Baru kita tes lagi 52 Dibagi 6 bagi 7 gak bisa Bagi 8 gak bisa Bagi 9 tidak bisa Langsung 1 x 52 Berarti 1 x 52 52 2 x 26 52 4 x 13 52 Ada gak selain yang ini Bisa menghasilkan perkalian 52 Sepertinya gak ada Maka kita buat faktor dari 52 1 2 4 13 26 52 Berurut ya Biar dia bagus Berurut Maka ini dia Lalu yang dia tanya Tetap masih M iris N M iris N Maka kita daftarkan Yang dimiliki oleh M Juga dimiliki oleh N Ayo mana yang sama Ayo mana yang sama Satu Dua Empat Lapan gak ada 16 gak ada Oke berarti hanya ini Cukup sampai disini ya Ini tidak perlu ada koma lagi Dah selesai Berarti M iris N Satu Dua Dan empat Bisa ya Bentuk mencari Irisan Sudah Sekarang perhatikan Nampak gak ini nak Nanti kalau gak nampak Ustazah putukan lagi ya Jadi nomor 3 Sama nomor 4 Sudah Ini Ustazah suruh Anak Ustazah cari Sendiri di rumah Masing-masing Ya Di rumah Masing-masing Nanti Seandainya Minggu depan Kita sudah Zoom Ustazah akan Tanya Apa jawabannya Kepada Masing-masing Siswa Kalaupun tidak bisa Semua Ustazah ambil Sample Entah beberapa Siswa Bisa ya Jadi maksud Ustazah kerjakan yang ini Nomor 3 dan nomor 4 Tapi gak usah diputukan Sama Ustazah Nggak usah ya Ustazah percaya dan yakin Anak Ustazah mengerjakannya Nanti di zoom Ustazah cek Ya Tidak usah diputukan Tidak usah dikumpulkan Ya kita belajar untuk Membuat Kita itu memang butuh Untuk belajar Bukan karena sebuah paksaan Ya Ayo Nomor 3 dan nomor 4 Kalau tidak jelas Nanti Ustazah putukan kembali Ustazah kirim di grup Ya Saya lanjutkan nomor 5 Nak Nomor 5 Nomor 5 ini Kita kerjakan sama-sama saja ya Nomor 5 Diketahui Saya ulang lah ya Kalau seandainya dia kecil Tulisannya Nomor 5 Diketahui N A sama dengan 10 N B sama dengan 15 Baru N A iris B sama dengan 7 N A gabung B sama dengan berapa Berarti ini yang ditanya Nah perhatikan Diketahui N A N B N A iris B N A iris B 7 N A gabung B Ini yang ditanya Semalam udah ada nak rumus kayak gini Sudah ada Bisa dilihat catatannya Bagaimana mencari ini Ya Sudah ada N itu apa Jumlah 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 anggota Jumlah anggota dari himpunan A 10 Jumlah anggota dari himpunan B 15 Jumlah anggota dari A iris B sama dengan 7 Ya diingat apa kata-kata usaja ini Nanti usaja tanya Apa itu N Apa itu yang kalau diatas ada C Komplement Apa itu Union Irisan Apa itu Gabungan Oh maaf Union itu gabungan Kalau irisan Irisan ya Irisan Ini dibaca Irisan ini union Atau gabungan Ya diingat Ini mau kita jawab Maka kita gunakan rumus Yang semalam sudah kita catat Bukan semalam ya Maksudnya minggu lalu Yang sudah kita catat Ada usaja memberikan Rumus ya Nah ini dia Usaja tampilkan lagi Boleh lah Nih Yang keempat nak N A gabung B Sama dengan N A Tambah N B Kurang N A Iris B Ya kan Nomor 4 Saja tulislah disini Rumus kita N A gabung B Sama dengan N A Tambah N B Sama dengan N A Iris B Ini rumus kita Tinggal kita masukkan Berapa N A Berapa N A 10 Berapa N B Tengok dari yang diketahui 15 Berapa N A Iris B 7 Kalau kayak gini kan Kecil 10 tambah 15 25 25 Dikurang 7 18 Maka N A Gabung B 18 Sudah selesai Itu ya Untuk nomor 5 Nomor 6 Nomor 6 Oke gak apa-apa lah ya Sama-sama aja Nomor 6 Perhatikan sini Nampak gak ya Nampak lah Jika A faktor dari 18 Dan B Bilangan prima Kurang dari 10 Maka A Iris B Ah kecil Ini udah banyak Anak usaja lagi Kerjakan sendiri Usaja bacakan ya Jika A faktor dari 18 Dan B Bilangan prima Kurang dari 10 Maka A Iris B Ayo Isi Kalau nomor 7 Baru sama-sama Nomor 7 Sama-sama Diketahui Min 3 Min 2 Min 1 0 1 2 3 Titik titik 10 P sama dengan Min 2 Min 1 0 1 2 3 Q 2 3 Kalau gak nampak nanti ya Usaja tampilkan Biar usaja tulis dulu Ditanya P Iris Q Komplement Nah ini dia Nah ini dia Kalau nomor 7 Sama-sama ya Diketahui Himpunan S S itu himpunan apa Nak Semesta Min 3 Min 2 Min 1 0 1 2 3 Titik titik Sampai 10 Ini artinya 3 ini berlanjut Sampai 10 Ingat Kalau usaja tanya Harus tahu Min 3 Min 2 Min 1 0 1 2 3 Berapa disini 4 5 6 7 8 9 10 Ini dia Maksud titik 3 Ini dia Berlanjut Sampai Yang terakhir Himpunan P Min 2 Min 1 0 1 2 3 Himpunan Q 2 3 4 5 6 Yang dia tanya P Diiris Q Komplement Cara membacanya P Diiris Q Komplement Q Komplement itu artinya Yang bukan Q Yang bukan Q Kalau Q Itu saya Maka Yang bukan Saya Itu Q Komplement Kalau misalnya Q itu Satu Maka yang bukan Q Angka Selain Satu Bahasa Indonesia Dikatakan Lawannya Ya Kalau Rajin Lawannya Malas Ya kan Kalau tinggi Lawannya Rendah Kalau panjang Lawannya Pendek Lawannya Kemudian ada lagi Sinonim Kalau sinonim Persamaan Kata Beda ya Antara Persamaan Kata Dengan Antonim Dengan Lawan Kata Jadi kalau Q Komplement ini Lawan Lawan Atau Bukan Q Q Komplement Yang bukan Q Kita isi ya Bagaimana mengisinya Perhatikan Himpunan P apa Ini Lebih baik Kita Kita tulis Nak Saya lebih suka Kita tulis Himpunan P nya kita tulis Min 2 Min 1 0 1 2 3 Diiris Diiris Sama Yang bukan Q Yang bukan Q Ini Q Yang bukan Q Mana Mencari Yang bukan Q Itu Itu ada Di himpunan Semesta Lihat Semesta Himpunan PEU Saja Tidak Berlaku Jadi Setiap Himpunan Itu Merujuk Kepada Himpunan Semesta Setiap Bagian Dari Himpunan Melihat Kepada Himpunan Semesta Tidak Bisa Melihat Himpunan Q Itu Di himpunan P Tidak Bisa P Dan Q Berbeda P Dan Q Terpisah Maka Tidak Mempunyai Ikatan P Dan Q Punya Ikatan Di himpunan S Jadi Kalau Nanti Ustaz Dia Tanya P Komplement Tengok Di himpunan S Q Komplement Tengok Di himpunan S Jadi Jangan Nanti Q Komplement Lihat Di himpunan P Tidak Boleh Batal Salah Mencari P Komplement Lihat Di himpunan Q Batal Salah Tetap Merujuk Kepada Himpunan S Ya Jadi kan Kalau Anak Usaz Gitu Juga Kalau Di rumah Disuruh Belajar Sama Orang Tuanya Kemudian Menjawab Atau Istilahnya Membantah Atau Lebih Kasar Lagi Melawan Kepada Orang Tuanya Maka Pasti Nanti Yang Dilihat Adalah Bukan Kawannya Atau Bukan Dia Kelas 7 A Lihat Kelas 7 B Tidak Tetapi Lihat Semestanya Lihat Yang Paling Besar Apa Sekolah Kok Diajari Sama Orang Tuanya Sama Mamanya Sama Uminya Melawan Membantah Dilihat Lalu Uminya Bilang Misalnya Sekolahnya Di SMP Islam Ulun Nuha Tapi Sama Orang Tua Masih Melawan Mana Yang Dirujuk Sekolahnya Himpunan Yang Besarnya Bukan Melihat Ketujuh B Atau Kalau Kita Tujuh B Lihat Tujuh A Tidak Atau Lihat Kakak Kakak Kelasnya 8 8 8 B Atau 9 A 9 B Tidak Tidak Punya Hubungan Yang Berhubungan Itu Dengan Sekolahnya Gitu Ya Maka Seperti Itu Juga Yang Bukan Q Mana Yang Bukan Q 2 3 4 5 6 Itu Q Maka Yang Bukan Q Selain Dari Angka Ini Selain Dari Angka 2 3 4 5 6 Berarti Min 3 Min 2 Min 1 0 1 2 Tidak Karena Sudah Ada DQ 3 Tidak Karena Sudah DQ 4 Tidak Karena Sudah Ada DQ 5 Tidak Karena Sudah Ada DQ 6 Tidak Sudah Ada DQ 7 Masuk 8 Masuk 9 Masuk 10 Masuk Berarti Inilah Yang Bukan Q Sudah Habis Waktunya Selesaikan Saja Kita Cari Irisannya Mana Irisannya Maka P Iris Q Komplement Adalah Tengok Yang Sama Min 2 Min 1 Min 1 0 0 1 1 Nggak Ada Nggak Ada Berarti Yang Saja Coret Min 2 Min 1 0 1 Inilah P Diiris Q Komplement P Diiris Q Komplement Ini dia Coba Diulang Ulang Kembali Dipahami Kembali Baru Nanti Minggu Depan Insyaallah Kita Masuk Kedalam Aplikasi Himpunan Kita Tutup Dengan Lafaz Hamdala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh